Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa Ikatan Alumni Sekolah Perawat Rumah Sakit Dustira menggelar kegiatan Silaturahmi Akbar dari angkatan 1975 hingga 1980. Yang dilaksanakan di Aula Kornel Sinyawinata Rumah Sakit Dustira Kota Cimahi Sabtu pagi. Mengusung tema dengan Silaturahmi, kita tingkatkan persatuan dan kesatuan keluarga besar iklum SPR Rumah Sakit Dustira. Diharapkan dapat mempererat tali Silaturahmi di antara Alumi SPR Rumah Sakit Dustira. Bertempat di Aula Kornel Sinyawinata Rumah Sakit Dustira Kota Cimahi, Ikatan Alumni Sekolah Perawat Rumah Sakit Dustira Angkatan 1975 hingga 1980 menggelar kegiatan Silaturahmi Akbar Sabtu pagi. Kegiatan ini mengusung tema, dengan Silaturahmi kita tingkatkan persatuan dan kesatuan keluarga besar iklum SPR Rumah Sakit Dustira. Sebagai harapan dapat mempererat tali Silaturahmi antara Alumi SPR Rumah Sakit Dustira. Ketua pelaksana kegiatan Silaturahmi ini, Dr. Haji Barkah MMKES menegaskan acara Silaturahmi ini tidak hanya sebagai ajang Silaturahmi, melainkan diisi dengan tausiah yang langsung diberikan oleh Kolonel Purnawirawan Dr. Andes Bambang Siswoyo SAG, mantan Kabin Taldam III Siluwangi. Ya, jadi ini kegiatan Reuna Akbar ya, keluarga besar SPR Rumah Sakit Dustira dari angkatan tahun 1975 sampai 1980. Hal ini dilaksanakan sesuai dengan apa namanya, dengan Silaturahmi kan ya. Dengan Silaturahmi ini kita kan banyak rizki, banyak umur dan sebagainya kan. Kemudian ada satu hal kan istilahnya, kita menuju surga itu ada empat hal yang menuju surga itu. Pertama dengan salam ya, kemudian yang kedua selalu memperhatikan orang-orang miskin, dan yang ketiga adalah Silaturahmi. Dan yang ketiga adalah Silaturahmi, ya dan yang keempat adalah Selat Malam. Empat hal yang menuju surga, jadi saya nomor tiga ya. Ini yang sudah sekian puluh tahun Mbak yang bisa ketemu, itu terakhir tahun 2006 di Garut ya, Pak Ikin ya, Pak Wadil ya. Tahun 2006 di Garut ya, itu semua akatan, dari mulai apa namanya, akatan pertama sampai akatan akhir. Makanya saya waktu itu di lapangan kolop waktu Pak Ikin ya. Pak Wadil ya, jadi ini salah satu surahmi yang sudah hampir 20 tahun lebih lah ya, kita udah ketemu. Itu pada kali ini tentang. Mungkin Pak diisi dengan acara apa aja nih Pak? Nah kegiatan-kegiatan ini nanti kebetulan hari ini adalah tanggal 12 Rupiah awal ya. Murul Nabi selanjutnya gitu ya. Nah ini salah satu hadis disitu bahwa nanti ada pencerama mantan Kabindadab Sigi. Selanjutnya Pak Kolonel Bangbak Sesuoyo, itu nanti akan berbahas tentang apa namanya, haknya daripada mahluk Nabi selanjutnya. Kita harus mencontoh, apa namanya, sulit terhadiran daripada Nabi kita, Muhammad selanjutnya. Pak, mungkin harapannya Pak dengan kegiatan ini seperti apa nih Pak? Harapan ke depan dengan selanjutnya ini kita semakin dekat ya. Alumnya satu dengan alumnya yang lain, antara kakak dengan adiknya semakin dekat ya. Sehingga ini yang betul-betul, jadi kita tidak ada luang ya. Yang sudah sekian tahun ya sehingga kita kemana-mana banyak saudara ya. Nah kami ada di luar kota ini, ada di Kalimantan ya dan sebagainya. Diharapkan dengan terus terjalinnya silaturami antara alumi ini dapat menambah keakreban serta persaudaraan di keluarga besar Ikatan Alumi Sekolah Perawat Rumah Sakit Dustira Kota Cimai. Yuwana Kurniawan, Bandung TV. Terima kasih telah menonton!